Ya, bismillahirrahmanirrahim Kita mulai pertemuan pertama Yang kita akan bahas tentang penggunaan rectangle tool Atau membahas tentang kotak Nah, untuk membahas atau mempelajari kotak ini Bisa menggunakan tiga cara Yang pertama, cara bebas Yang kedua, tinggi sama lebarnya sama Yang ketiga adalah menggunakan ukuran Baik, kita awali saja dengan gaya bebas Membuat kotak dengan cara klik rectangle tool Kemudian klik tahan geser atau di drag Nah, ini gaya bebas, kita tidak tahu ukurannya berapa ke berapa Yang kedua adalah dengan cara menyamakan antara tinggi sama lebar Nah, caranya sambil drag, sambil tekan control Klik tahan geser, sambil tekan control Ukuran, lebar, dan tinggi pasti sama Yang ketiga, kita membuat kotak dengan menggunakan ukuran Tapi sebelum kita klik rectangle tool Kita tentukan dulu ukurannya Dengan cara menentukan ukuran Di sini ada units Ingat, ada units Di sini kita tentukan ukurannya Di sini ada inci Ada milimeter, dan seterusnya Kita pakai saja centimeter Setelah kita tentukan jenis ukurannya Baru kita klik rectangle Kita sembarang dulu Nah, baru kita tentukan Widitnya, lebarnya misalkan 8 Tingginya 4 Enter Nah, ini kita membuat kotak dengan Lebarnya 8 cm dan tingginya 4 cm Baik, kita lanjut Sekarang kita belajar meng-copy Cara meng-copy banyak caranya Nah, yang paling simple adalah Dua, dengan cara Tekan, tambah Itu secara otomatis Itu akan menambah Ya, sekali lagi Tekan, tambah di keyboard Kemudian geser Itu sudah menambah Cara yang kedua Adalah dengan cara Klik tahan geser Naruhnya, klik mouse kanan Sekali lagi Dengan menggunakan mouse Dengan cara Klik tahan geser Klik Menggunakan mouse kanan Seperti itu Nah Membuat kotak ini Bisa menjadi Ada 3 tampilan Yang pertama adalah Seperti ini Yang kedua Seperti ini Yang ketiga seperti ini Caranya Dengan cara Nge-click Set tool Set tool Kotak hitam digeser Jadi seperti ini Kita ubah seperti ini Kita klik set tool Kita tarik Kotak ini Kemudian Tampilan seperti ini Pelajaran berikutnya Kita akan belajar Memutar kotak Cara memutar kotak Adalah Klik kotaknya Kemudian Klik tengahnya Nanti ada tampilan Seperti ini Rotation Tinggal kita Klik tahan geser Cara Memutar Kotak Atau objek Bisa Menggunakan mouse Dengan cara Seperti tadi Klik tengahnya Rotationnya putar Bisa juga dengan Menggunakan derajat Misalkan 45 derajat Enter Hasilnya seperti ini Ini kembali lagi Ke kosong Ini akan seperti ini Nah sekarang Kita Coba Meng-copy Sekaligus Memutar Dengan cara Klik tengahnya Putar Klik mouse kanan 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 Ini adalah Kita belajar Memutar Sambil meng-copy Kita Membuat Contoh latihan Dari kotak Membuat logo Yang sederhana Kita Buat dulu Kotaknya Kita Akan Membuat Contoh logo Mitsubishi Nah Kita putarkan dulu Kotaknya Dengan menggunakan Rotation 45 derajat Seperti ini Ini tinggal Geser Seperti ini Boleh dikasih warna Tinggal di-klik Sebelah sininya Ini tinggal di-copy kan Dengan cara Klik mouse kanan Ini tinggal Diputar Tekan kontrol Tarik ke arah berlawanan Klik mouse kanan Jadi Ya Jadi Sangat mudah Kita belajar Di korea Asal kita Mau melatih Dan Mau belajar Terima kasih selamat menikmati